Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udzubillahimin syururi anfusina wa min sayyati amalina Mayyahdihillahu falamudillalah Waman yudlil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal nasu attaqoo rabbakumul ladhi khalakakum min nafsim wahidah Wa khalakaminha zawjaha Wabatha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a Wa attaqullaha aladhi tasa'aluna bihi wal arham Innalaha kana alaykum raqiba Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha Wa quulu qawlan sadida Yuslih lakum a'ma lakum Wa yaghfir lakum dhunubakum Wa man yuta'illaha wa rasulahu Faqad faza fawza an azima Amma ba'd Fa inna asdaqal hadithi kitabullah Wa khairal hadihah di muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wa syaral umuri muhdathatuhah Fa inna kulla muhdathatin bid'ah Wa kulla bid'atin dalalah Wa kulla dalalatin finnar Para hadirin dan juga hadirat Kau muslimin dan muslimat Bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik kita semuanya Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Kita Bisa berkumpul di tempat ini Bisa dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam satu momen yang insya'Allah Ini adalah dalam rangka Ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana tidak Di dalam syariat Islam Seseorang Jika ingin melakukan suatu amal ibadah Baik itu berupa ucapan Maupun perbuatan Maka Dia harus membekali dirinya dengan ilmu terlebih dahulu Sebagaimana Al-imam al-Bukhari rahimahullah Menyebutkan di dalam kitab sahihnya Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal Yaitu kita wajib membekali diri kita dengan ilmu terlebih dahulu Datangnya kita disini saja sudah Merupakan suatu bentuk ibadah kepada Allah Karena membekali diri dengan ilmu Menuntut ilmu agama Ini disyariatkan di dalam Islam Al-imam Ibn Majah Menyebutkan sebuah hadith dari Rasulullah Yang diriwayatkan oleh al-imam Dari Anas bin Malik Beliau bersabda Menuntut ilmu agama Hukumnya wajib bagi setiap kaum muslimin Baik laki-laki maupun wanita Sehingga Datangnya kita disini Adalah dalam rangka untuk menuntut ilmu agama Untuk membekali diri kita dengan ilmu sebelum berkata dan beramal Dan ini merupakan Sebuah Amalan Yang memiliki nilai ibadah Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Padahal Al-imam kita Imam Syafi rahimahullah Pernah mengatakan Tafakkurul abdi sa'atan fil ilmi Khairullahu min salatihi mi atarokah Au kamaqal Beliau mengatakan Duduknya seseorang Dalam rangka menuntut ilmu agama Walaupun sesaat Maka itu lebih baik daripada Solat sunnah seratus rokat Ada bapak ibu yang pernah solat sunnah seratus rokat Sekaligus Ada bapak ibu Atau pas solat traweh gitu ya Malah solat traweh cari yang rokatnya paling sedikit dan paling kilat khusus gitu ya Disini beliau mengatakan Duduknya seseorang di dalam majlis ilmu Dalam rangka mempelajari ilmu Allah Mempelajari ayat Allah Mempelajari hadith-hadith Rasul Walaupun sesaat Itu lebih baik daripada solat sunnah Seratus rokat Padahal dalam sebuah hadith Rasulullah SAW pernah bersabda Rakaat al-fajri khairun minat dunya wa mafiha Solat sunnah dua rokat sebelum subuh Ya yang kita kenal dengan solat sunnah qobliyah subuh Itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya Berapa rokat bapak ibu? Dua Dua rokatnya lebih baik daripada dunia dan segala isinya Lalu bagaimana dengan seratus rokat? Lalu bagaimana dengan sesuatu yang lebih baik daripada seratus rokat? Yaitu Duduknya seseorang di majlis ilmu Jadi gak ada yang rugi Ya mungkin bapak ibu tadi mungkin ada yang kejebak macet Atau mungkin harus mengeluarkan biaya untuk bensin Untuk bayar ton dan lain sebagainya Insyaallah semua akan dibayar oleh Allah SWT Semua akan diganti dengan sesuatu yang jauh lebih Lebih baik Ini yang pertama bapak ibu yang dirahmatilah Allah SWT Kemudian yang kedua Saya yakin semua yang hadir disini Semua yang ingin melakukan ibadah umrah Dan bahkan ibadah apapun Kita semua sepakat bahwasannya Kita melakukan ibadah ini adalah dalam rangka untuk Agar amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT Bener gak? Atau ada yang punya niatan lain? Misalnya mau pilek ini Dalam rangka pilek saya harus umrah dulu Atau dalam rangka saya malu Pak Ustad Di komplek rumah saya itu saya paling kaya Tapi saya sendiri yang belum pernah umrah Apakah tata tangga? Ada yang niat seperti itu? Insyaallah gak ada Semua kita sepakat Kita ibadah umrah Dan ibadah-ibadah yang lainnya adalah dalam rangka Agar amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT Di saat amal ibadah kita diterima oleh Allah Maka Allah akan mencurahkan kasih sayangnya kepada kita Dan Allah masukkan kita ke dalam surga Dan di dalam syariat kita semua telah diatur Termasuk Seseorang yang ingin amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT Maka harus memenuhi persyaratan Dan para ulama menyebutkan syaratnya ada dua Gak banyak Bapak Ibu Bayangkan kalau syaratnya ada 10, 15, 20 Susah Ini syaratnya gak banyak-banyak Cuma ada dua Yang pertama Yang pertama kalau amal ibadah kita ingin diterima oleh Allah SWT Maka syaratnya adalah ikhlas Kita lakukan ibadah ini hanya untuk Allah Bukan untuk kepentingan duniawi Bukan untuk pamer Bukan untuk riak Bukan untuk sumah agar didengar Bukan untuk dipuji dan lain sebagainya Bukan Tetapi kita lakukan ibadah Murni karena Allah SWT Allah katakan Dan tidaklah aku perintahkan kepada kalian dalam beribadah Melainkan ikhlas karena Allah SWT Jadi mari sama-sama Bapak Ibu Kita cek hati kita masing-masing Setiap ingin melakukan ibadah apapun Apakah ibadah sholat Apakah sadaqah Apakah puasa Apakah umrah Apakah haji Sering-sering kita cek hati kita Tanyakan pada hati kita masing-masing Sudah ikhlaskah amalan yang akan kita lakukan ini Dan kita dianjurkan untuk sering mengecek hati kita Kenapa Karena para ulama mengatakan Al-qalbu kathiru taqallub Hati itu sangat rentan sekali berubah Sekarang kita katakan Saya ikhlas karena Allah Sekarang kita pasang hati yang benar-benar murni Ikhlas karena Allah dalam beribadah Satu jam, dua jam, sehari, dua hari kemudian Belum tentu masih sama seperti sebelumnya Apalagi kalau sudah ketemu kawan Ketemu teman Ketemu saudara Yang kemudian memuji kita Masya Allah Anda hebat Anda begini, begitu Akhirnya kita merasa Menikmati itu Akhirnya yang tadinya ikhlas Yang tadinya lurus Mulai melenceng dari niatan yang semula Maka mari sering-sering kita mengecek Hati kita Agar senantiasa amal ibadah yang kita lakukan Murni ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala Faham sampai poin ini Bapak Ibu insyaAllah ya Kemudian syarat yang kedua Seseorang jika ingin amal ibadahnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Adalah hendaknya amal ibadah yang dia lakukan Harus sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Kita beribadah bukan mengikuti tradisi Kita beribadah bukan mengikuti kebanyakan orang Kita beribadah bukan mengikuti fulan dan fulan Tapi kita beribadah mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dan ini salah satu perkara yang menjadi komitmen Dari munatur Memberikan bimbingan Ibadah bagi para jemaah sekalian Sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bagaimana itu Bagaimana kita bisa beribadah Sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Kuncinya di awal tadi Kita belajar Kita membekali diri kita dengan ilmu Sehingga kita bisa tahu Bagaimana ini Apakah amal ibadah kita sesuai dengan sunnah atau tidak Apakah ini sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul atau tidak Dan perkara ini sudah banyak sekali dalilnya Di dalam Al-Quran Allah katakan Sungguh telah ada pada diri Rasul Contoh suri taulah dan yang baik yang harus kita ikuti Ada perintah kita mengikuti Rasul Dalam ayat lain Allah katakan Apa-apa yang diperintahkan oleh Rasul Maka ikuti dan apa-apa yang dilarang Maka tinggalkan Di sana juga ada perintah mengikuti Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dan bahkan dalam hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dari Aisyah radiallahu anha Beliau bersabda Siapa yang melakukan suatu amalan Yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Maka amalannya tidak diterima Sehingga Masya Allah nanti di dalam prakteknya Di saat kita melakukan ibadah Maka ikuti arahan dari Ustaznya Karena Insya Allah Ustaz-Ustaz yang dihadirkan pun adalah Ustaz-Ustaz yang Insya Allah berkomitmen Sesuai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sehingga Insya Allah mereka pun akan mengajarkan Dan memberikan bimbingan Yang sesuai dengan Dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kepada para jamaah sekalian Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah s.w.t Terkait dua persyaratan ini Allah s.w.t menyebutkan di dalam surat Al-Kahfi Allah berfirman Allah katakan siapa yang menginginkan berjumpa dengan Rabnya Maka hendaklah dia berasalih Dan tidak melakukan kesyirikan kepada Allah s.w.t Mari kita lihat Bapak Ibu dalam ayat yang mulia ini Allah katakan siapa yang ingin berjumpa dengan Rabnya Kenapa kok dibilang siapa yang ingin berjumpa dengan Rabnya Kenapa enggak dibilang siapa yang ingin masuk surga Para ulama katakan bahwasannya Kenikmatan yang paling tinggi di surga Adalah melihat wajah Allah s.w.t Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang Diberikan kesempatan untuk melihat wajah Allah s.w.t Sehingga maksudnya Allah katakan bahwasannya Siapa yang ingin mendapatkan kenikmatan paling tinggi di surga Maka apa syaratnya Fallya'mal amalan saliha Hendaklah dia beramal salih Para alitafsir mengatakan ini maksud dengan amal salih disini adalah Amalan yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah s.w.t Dan juga dia tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Dan inilah yang dimaksud dengan keikhlasan Sehingga Bapak Ibu Rahmatullah s.w.t Mari sama kita bertanya kepada diri kita masing-masing Setiap ingin melakukan ibadah apapun Dan ini akan berlaku sepanjang hayat kita Bukan cuma di saat kita mau umrah saja Tanyakan pada diri kita Sudah ikhlaskah hati kita Dan sudah sesuaikah dengan sunnah Rasulullah s.w.t Dalam beramal Jika belum bisa terpenuhi maka ayo kita belajar Belajar, belajar bagaimana cara untuk bisa memenuhi ini semuanya Sehingga dengan begitu kita berharap Allah s.w.t menerima amal ibadah kita Dan menjadikannya sebagai penyebab Allah melimpahkan rahmat dan kaisatnya kepada kita Dan kemudian Allah s.w.t mengumpulkan kita semuanya di surganya Amin ya Rabbul Alamin Jadi saya kira itu saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah s.w.t Sebagai tausiyah pada kesempatan yang berbahagia ini Yang mudah-mudahan difahami dengan baik Dan kemudian tentu bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari Sehingga diharapkan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat Walaupun penyampaiannya singkat Mohon maaf dari saya Cukup sekian Bilahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih